Keinformasi lain, Korlantas Polri menggelar operasi Patuh Jaya 2022 pada Senin 13 Juni hingga 26 Juni mendatang di seluruh wilayah Indonesia. Dalam operasi ini, sebanyak 8 pelanggaran akan menjadi fokus, sementara penelangan akan dilakukan secara elektronik. Korlantas Polri kembali menggelar operasi Patuh Jaya 2022. Dalam operasi Patuh Jaya kali ini, terdapat 8 fokus pelanggaran, seperti melawan arus, kenal pot bising, tidak menggunakan helm SNI, pengendara yang bermain ponsel, balap liar, hingga penggunaan lampu rotator. Selain itu juga tidak menggunakan sabuk pengaman dan kendaraan roda dua yang berboncengan lebih dari satu orang. Operasi Patuh Jaya digelar di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk di sejumlah ruas jalan kawasan Jakarta Barat. Untuk titik lokasi di wilayah Jakarta Barat, kemarin sudah kita rapatkan dengan dari bagian operasional atau bagian operasi itu ada titik yang lawan arus di wilayah Jakarta Barat di peninsula. Kalau di jalan Esparman itu, BCA ke kiri itu peninsula banyak yang lawan arus, nanti kita akan melakukan pindahkan di situ, kemudian di Selipi, kemudian di Kolong Gerokol. Operasi Patuh Jaya 2022 bakal digelar dari 13 hingga 26 Juni, serta dilakukan di pagi hari dan sore. Masyarakat diimbau untuk tertip aturan lalu lintas, serta melengkapi surat-surat berkendara. Diharapkan angka korban kecelakaan dan pelanggaran dapat terus menurun.